Intro Halo sahabat assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video yang akan doa satu reply Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan risiki Yang berkah dan bernimpa ruah untuk sahabat semua Nah sebelum lanjut ke alur ceritanya Kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Re5 Khususnya buat teman-teman semua Yaitu terima kasih buat Aceh Oficial dari Mamuju Rusdi Wirman dari Pekanbaru Crazy Pandoman Sandris dari NTT Febri dari Mores Lonceng Emas dari Malaysia Dan Bojo dari Bima Turus Silalahi Alzar dari Aceh Alessing Channel Dan buat teman-teman semua yang belum mimpin sapa Nanti di next video ya Oke kali ini LK21 Re5 akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Bagavati Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak bahasa basi lagi ini dia alur ceritanya Di awal cerita Bagavati sedang dan akar menaiki mobil Namun di saat itu Bagavati merasa curiga Karena insting kecerdikannya Dia merasa ada yang tidak beres Dengan sengaja Bagavati menjatuhkan kacamatanya Ternyata mobilnya itu terdapat bom Tepat di bawah mobilnya Bagavati bukan lari Malah kemudian Bagavati menjinakkan dengan keahliannya yang luar biasa Bagavati yang telah menjinakkan bom itu Tahu bahwa itu adalah pekerjaan bandit Yang dimana bandit itu tersembunyi di sebuah mobil Seberang jalan sana Ternyata bandit itu menyadari apabila Bagavati telah menjinakkan bom itu Bandit itu tak tahan dan keluar dari persembunyiannya Dan kabur Bagavati yang menyadari itu kemudian mengikuti para premen itu Kemudian menghajar mereka semuanya Serta Bagavati memberitahu kepada mereka semua Bahwa Bagavati bukan orang yang biasa yang dapat mudah mereka bunuh Bagavati kemudian pergi dari tempat itu menaiki mobilnya Dan menuju ke sebuah pantai Bagavati disana merasa sedih dan berpikir Teringat masa lalu yang dulu Cerita mundur ke masa lalu Bagavati Dimana dia adalah seorang memilik toko T di sebuah tempat Dan juga melayani para pelanggannya setiap pagi Bagavati adalah pekerja keras Dan saat itu Bagavati memiliki adik laki-laki bernama Guna Dimana saat itu Guna sedang kuliah di sebuah kedokteran Di tingkat akhir Dan Bagavati yang membiayai semua pendidikan adiknya Karena orang tua dari mereka telah meninggal dunia Dengan mereka bekerja keras Bagavati menjadi seorang penjual teh ini Malam itu adalah ulang tahun adiknya Adik Bagavati telah masuk semester akhir Dengan harapan Bagavati Adiknya ini menjadi seorang dokter yang besar dan sukses Kesokan harinya ketika di sebuah bank Bagavati yang hendak mau menabung Namun di saat itu Bagavati diminta tolong oleh seorang wanita Untuk minjam sebuah pena Awalnya Bagavati tidak mau meminjamkan pena itu Karena harusnya wanita ini membawanya sendiri Namun karena wanita ini cantik Bagavati kemudian tersibuk dan meminjami penanya Wanita ini bernama Anjeli Suatu ketika Di suatu perjalanan Bagavati tak menyangka dan mengira Apa karena jodoh mungkin Bagavati bertemu lagi dengan Anjeli di sebuah jalan Dimana jalan tersebut sedang ditutup Karena ada konvoy para menteri Sedang mau lewat Dan yang menjaga waktu itu adalah seorang polisi-polisi Ternyata di sebuah baja ada ibu Di saat itu membawa seorang emak-emak Yang dimana ada anaknya juga Namun anaknya ini sedang sekarat Mukanya banyak darahnya yang menetes Bagavati yang menyaksikan itu Tidak tinggal diam karena Bagavati berpikir Bahwa kalau nungguin konvoy menteri Bisa modar itu anak Dan Bagavati meminta polisi Untuk tetap memberikan akses Untuk sebuah baja itu Namun polisi itu tidak mau Bagavati dengan beraninya Menahan polisi itu Agar baja tetap lewat Hal itu ternyata disaksikan menteri Yang sedang konvoy itu Bagavati dipanggil ke hadapan menteri Viswanat dikira mau dimarahi Malah Bagavati mendapat apresiasi Baik dari menteri tersebut Anjali yang melihat itu pun tersenyum Dan merasa respek dengan Bagavati Jodoh memang tidak kemana Anjali yang memiliki seorang ibu Yang dia cintai ternyata adalah Seorang yang bekerja di dunia hukum Dan memiliki sebuah kantor Yang tidak jauh dari warung kopi Bagavati Dan di saat senggang Anjali pun ingin minum teh Dan ternyata di sebuah kede itu Adalah milik Bagavati Bagavati kemudian menyedut Sebuah teh tariknya Dengan skill dewanya Anjali yang nampak itu Tertegun dan tersenyum Nampaknya Buih-buih cinta sudah mulai Menepati hati Anjali Suatu ketika Bagavati hendak berangkat Menuju kedai tehnya Ternyata Ban sepedanya bocor Dan ketika mau nambal ban Tukang nambal ban Yang ini sangat antri Bagavati bingung Namun di saat bersamaan Anjali yang lewat Karena ingin pergi ke kantor ibunya Melihat Bagavati yang Bannya bocor Dan di sana Anjali menghampiri Dan menawari tumpangan Bagavati yang Tak memiliki pilihan lain Kemudian mau Dan ikut dengan Anjali Saat sampai di kedainya Bagavati awalnya Langsung pergi Namun Anjali Meminta bayaran kepadanya Namun Nyatanya Bayaran itu hanya sebuah Jux Saja untuk Bagavati Karena Anjali Sudah tumbuh bunga cinta Di hatinya Di saat di pasar Bagavati yang sedang belanja Untuk keperluan sehari-harinya Dan kedainya Ternyata Disitu ada seorang Yang minta sumbangan Dimana sumbangan itu Akan dialokasikan Untuk seorang Pemimpin politik Yang bernama Singamutu Bagavati menanyakan Alat sumbangan itu Nampaknya Anak buah Singamutu Itu memaksa Untuk minta sumbangan itu Merasa tidak jelas Bagavati kemudian Tak mau memberikan sumbangan itu Ternyata Di luar dugaan Bagavati malah didorong Hingga jatuh Dan saat jatuh Bagavati dipukul Namun Bagavati bukan orang yang biasa Dia menangkisnya Dan melawan Semua anak buah Singamutu Hingga semuanya Kau Singamutu yang mengetahui Itu geram Karena Bagavati Serta kemudian Singamutu Merintahkan anak buahnya Dimana anak buahnya ini Dipimpin seorang Yang bernama Ganesha Ganesha beserta Banit lainnya Menyerang tempat tinggal Bagavati Dan saat Ganesha mengetuk pintu Dan Bagavati Buka pintunya Bagavati kaget Ternyata itu adalah Sahabat dekatnya dulu Yang sudah lama Tak pernah bersuwa Yang awalnya Kemudian rencana Ingin menghabisi Bagavati Malah mereka saling melepas Rindu teman kecilnya Bagavati yang respect Kemudian menjamu mereka semua Untuk menikmati Kedai yang disediakan Bagavati Bahkan Salah satu Anak buah Ganesha Yang tidak pernah Merasakan sebuah kebaikan Terharu dengan kebaikan Bagavati Hingga mengeluarkan Air mata bahagia Suatu hari Pegawai kedai Bagavati Miliki teman lama juga Yang sudah lama Tak bertemu Dan kemudian Pegawainya ini Meminta temannya Untuk Ngeteh di kedai Bagavati Dikira sendirian Ternyata teman Pegawainya ini Memiliki teman Yang sangat banyak Sehingga hal itu Kemudian membuat Bagavati kesal Suatu hari Adik Bagavati Yang bernama Guna Sedang Pencan bareng Pacarnya gitu Dan ternyata Disana adiknya Bagavati Dengan pacarnya Yang bernama Pria ini Kemudian berpacu Dengan cintanya Yang sangat Napsu Sehingga mereka Berlanjut Bercocok tanam Di sebuah mobil Kesokan harinya Kampus dari Guna Mengadakan sebuah Festival Dan orang tua Dari murid Wajib datang Begitu dengan Bagavati Menghadiri acara Festival itu Sebagai wali murid Dari Guna Saat Guna Berada di festival Bersama Bagavati Berlangsung Guna kemudian Ingin pergi Untuk buang air kecil Namun Naas ketika Berada di toilet Anak buah Dari ayah pria ini Kemudian datang Dan menghajar Guna Karena ayah dari pria Tidak setuju Dengan hubungan Guna dan pria Bagavati yang merasa Khawatir karena Adiknya tidak kembali Kemudian menyusul Ke kamar mandi Namun Ternyata Di sana Bagavati mendapati Adiknya telah Babak belur Beruntung sekali Karena nyawa Adiknya ini Terselamatkan Dan dibawa Ke sebuah rumah sakit Bagavati kemudian Berkonsul dengan Temannya yang bernama Ganesha Kemudian Ganesha Memberitahu Bahwa yang telah Membukul adiknya adalah Ayahnya pria Pacar dari adiknya Guna Bagavati Mencari kejelasannya Dengan menanyakan Langsung dengan Guna Dan Guna mengiakan Semuanya terkait Cintanya dengan pria Bagavati yang menyadari Itu semua berpikir Bahwa dia harus Menemui orang tua Pria Dengan baik-baik Dan Bagavati Pergi ke rumah pria Ternyata Ayah pria ini adalah Seorang menteri Yang Bagavati Datang disitu Dan meminta Untuk bisa merestui pria Juga Guna untuk bisa menikah Namun Ayah pria Yang merasa menteri Merasa dirinya Tidak setara Dengan Guna yang miskin Ayah pria Kemudian mengerjai Bagavati Untuk mengelap Sepatu ayahnya pria ini Bagavati kemudian Dengan terpaksa Melakukan itu semua Namun Di saat itu Juga malah Bagavati dihina Dan kemudian Diusir dari rumahnya pria ini Kesokan harinya Bagavati kemudian Berkonsultasi Dengan temannya Garesa Untuk masalah Adiknya ini Dan saat itu Garesa memberikan Sebuah solusi Bahwa mereka harus Dinikahkan secara Diam-diam Tanpa Sepengetahuan Dari ayahnya pria Singkat ceritanya Pernikahan dari pria Dan guna Dilaksanakan Dengan diam-diam Namun Tak disangka Ayah dari pria Mengetahui akan Pernikahan mereka Yang diam-diam Ayah pria Dan juga anak buahnya Memporak-porandakan Acara itu Dan na'a saat itu Guna adik dari Bagavati tertusuk Perutnya Kemudian meninggal Serta Ganesa Yang berusaha Melindungi guna Saat itu Juga tewas Akibat serangan Dari ayah pria Itu juga Dan saat itu Bagavati berduka Dengan sangat Akibat kejadian itu Sehingga membuat Bagavati Dendam kesumat Terhadap ayah pria Di rumah pria Ternyata Kemudian Pria bercerita Bahwa pria Ternyata hamil Anak dari guna Ayah pria Mengetahui itu Merasa geram Dan tidak terima Dengan emosi Yang menggebu-gebu Ayah pria Ingin membunuh pria Akibat hamil Anaknya guna Untuk menjaga Kehormatannya Sebagai seorang menteri Namun Di saat itu Ibu pria Melindungi pria Dan pria Bisa lari Dari rumahnya sendiri Pria Menghampiri Bagavati Dan menceritakan Semuanya Bahwa pria Telah hamil Anak guna Akibat telah Bercocok tanam Di mobil Waktu itu Bagavati yang Mendengar itu Berusaha Melindungi Anak dari Adiknya Yang dikandung Pria Bagavati berpikir Siapa yang bisa Melindungi pria Akhirnya Bagavati Mbah pria Ke rumah Anjeli Karena berpikir Dimana ibunya Anjeli Adalah seorang Orang yang Berpendidikan Hukum Tentu akan Membantu Mereka Dan benar Saja Ibu Anjeli Dan Anjeli Bersedia Menolong Mereka Namun Di saat itu Juga Anak buah Dari ayah Pria Ini Datang Ingin Membunuh Pria Karena Ayahnya Ini Tidak Ingin Aib Keluarga Yang Bisa Mencoreng Nama Baik Ayahnya Sebagai Seorang Menteri Preman Ini Kemudian Dihalang oleh Bagavati Bahwa Tiang Gagai Ini Akhirnya Bisa Membuat Para Anak Buahnya Pria Ini Kau Dan Mereka Pergi Dari Rumah Angel Keesokan Harinya Bagavati Yang Merasa Kesal Kemudian Mendatangi Rumah Dari Orang Tua Pria Kemudian Disana Bagavati Mengancam Ayah Pria Untuk Tidak Mengganggu Pria Lagi Karena Anaknya Yang Dikandung Pria Adalah Anaknya Guna Adik Dari Bagavati Yang Dimana Itu Adalah Keturunan Keluarga Bagavati Sendiri Karena Bagavati Bertekad Hanya Melindungi Dari Pria Kemudian Bagavati Berubah Tujuan Dan Model Hidupnya Dengan Kemudian Bagavati Ini Menghubungi Singumati Dan Bergabung Dengannya Dari Saat Itu Kemudian Bagavati Menjadi Preman Yang Sangat Kuat Dan Ditakuti Sehingga Sangat Sulit Untuk Ditaklukkan Ayah Pria Tidak Berhenti Untuk Membunuh Anaknya Dan Suatu Ketika Setelah Pulang Dari Periksa Kehamilan Pria Dijalan Bagavati Dicegat Oleh Anak Buah Ayahnya Pria Namun Disana Bagavati Dapat Melumpuhkan Mereka Semua Bahkan Bagavati Membunuh Anak Buah Dari Ayahnya Pria Ini Ayah Pria Yang Selalu Gagal Membunuh Bagavati Kemudian Memanggil Singamutu Untuk Meminta Tolong Kepada Singamutu Untuk Membunuh Bagavati Namun Saat Itu Singamutu Kemudian Mengeluarkan Gasing Dan Mengibaratkannya Bahwa Singamutu Adalah Sebuah Tali Dan Bagavati Adalah Gasing Yang Berputar Dimana Singamutu Tidak Bisa Apa-apa Tanpa Bagavati Dan Disana Bahwa Singamutu Tidak Bisa Bunuh Bagavati Ternyata Ayah Pria Tidak Kehabisan Akal Untuk Membunuh Pria Namun Inceran Utama Saat Ini Adalah Bagavati Kemudian Ayahnya Pria Membuat Sebuah Planning Untuk Membunuh Pria Dimana Ayah Pria Akan Menculik Orang Yang Disukai Oleh Bagavati Yaitu Anjeli Kemudian Mengetahui Semua Rencana Ayahnya Pria Dan Bagavati Kemudian Berinisiatif Menculik Anjeli Terlebih Dahulu Dan Kemudian Disana Ketika Bagavati Menculik Anjeli Dia Menjelaskan Bahwa Bagavati Kemudian Mencintai Anjeli Walau Dulu Pernah Mengatakan Bahwa Bagavati Tidak Mencintai Anjeli Karena Telah Menjadi Seorang Preman Anjeli Kemudian Memahami Kondisi Itu Bukannya Malah Menjauh Dari Bagavati Malah Berfikir Akan Lebih Aman Dan Tenang Ketika Anjeli Ini Kemudian Tinggal Bersama Bagavati Ternyata Pada Saat Anjeli Tinggal Bersama Bagavati Pegawai Teh Bagavati Ini Waktu Itu Iseng Dan Nakal Dengan Memberikan Ide Kotornya Kepada Anjeli Dengan Memberikan Obat Perangsang Kepada Bagavati Dengan Demikian Bagavati Dan Anjeli Walau Belum Menikah Mereka Bercocok Tanam Dengan Semangatnya Keesokan Harinya Di Sebuah Tempat Yang Terjadi Bencana Seorang Menteri Viswanath Datang Di Tempat Bencana Itu Ternyata Bagavati Pun Sama Berada Di Tempat Itu Menteri Kon Bagavati Yang Dulu Pernah Menolong Ibu Ibu Yang Dibawa Di Sebuah Bajay Pasar Indu Yang Dirasakan Pria Terhadap Ibunya Membuat Anjeli Kemudian Tersimpati Kemudian Anjeli Membawa Pria Menem Ibunya Di Sebuah Mal Dan Di Sana Pria Dan Ibunya Melepas Kerinduan Satu Dengan Yang Lain Setelah Puas Melepas Kerinduan Dan Kemudian Membeli Beberapa Barang Di Mal Itu Kemudian Mereka Injeli Pria Dan Ibunya Saat Itu Keluar Dari Sana Ternyata Ada Anak Buah Dari Ayah Pria Di Saat Itu Pria Akan Dibunuh Oleh Anak Buah Ayah Namun Eh Tiba-tiba Bagavati Muncul Dan Kemudian Membuat Anak Buah Ayah Pria Ini Mundur Dan Pergi Suatu Ketika Bagavati Mau Ngadain 7 Bulanan Anak Dari Pria Di Rumah Untuk Anak Pria Dan Bagavati Mengundang Ayahnya Dari Pria Mengatakan Bahwa Akan Ada 7 Bulanan Anak Anak Antusias Dengan Undangan Bagavati Ternyata Ayahnya Pria Ini Memiliki Niat Yang Buruk Dimana Ayahnya Pria Membuat Bom Di Sebuah Apel Dan Ditaruh Dengan Satu Nampan Apel Yang Dibawa Sebagai Oleh Bagavati Akan Menimpa Pria Dia Tahu Bahwa Ayahnya Pria Membawa Bom Dengan Sebuah Apel Saat Ayah Pria Akan Pulang Bagavati Kemudian Memberikan Sebuah Cenderamata Untuk Kenang Kenangan Saat Di Perjalanan Ayah Pria Menelpon Dan Mengatakan Bahwa Ayah Pria Telah Menaruh Bom Di Rumah Bagavati Namun Bagavati Tersenyum Dan Mengatakan Bom Sudah Aku Bawakan Bersamamu Dengan Cenderamata Yang Aku Berikan Dengan Itu Kemudian Ayah Pria Keluar Dari Mobil Dan Mobil Pun Meledak Suatu hari Menteri Viswanath Mengadakan Sebuah Rapat Dimana Disitu Menteri Dan Para Anggotanya Membahas Masalah Pemimpin Suatu Daerah Dimana Menteri Viswanath Ini Memilih Bagavati Untuk Menjadi Pemimpin Daerah Itu Bagavati Yang Tahu Dia Terpilih Sebagai Dan Akan Hal Yang Dibebankan Oleh Menteri Viswanath Ini Namun Di Tempat Lain Singamutu Mendatangi Rumah Ayahnya Pria Terkait Masalah Terpilihnya Bagavati Sebagai Pemimpin Suatu Daerah Itu Singamutu Merasa Iri Kenapa Bagavati Anak Buahnya Bukan Singamutu Sendiri Yang Menjadi Pemimpin Daerah Itu Singamutu Kemudian Mengajak Bekerjasama Untuk Membunuh Bagavati Untuk Memfitnah Bagavati Bagavati Kemudian Dicari Oleh Polisi Ditangkap Saat Ketika Berada di Kantor Polisi Bagavati Disiksa Dan Dibuat Mengaku Membunuh Singamutu Kemudian Cerita Kembali Di Sebuah Pantai Dimana Bagavati Sedang Berhayal Kemudian Dia Kembali Pulang Menuju Rumahnya Ternyata Pria Sudah Berada Di Rumah Sakit Bagavati Menyusul Dan Mendapati Pria Dan Fasilitas Tidak Memadai Pria Harus Dibawa Ke Kota Cina Agar Mendapatkan Perawatan Yang Lebih Baik Lagi Bagavati Kemudian Membawa Pria Menuju Kota Cina Tidak Tahu Saat Itu Tidak Ada Pesawat Atau Belum Ada Mereka Membawa Pria Dengan Kereta Ayah Pria Tak Tinggal Diam Kemudian Ayah Pria Ini Mengirimkan Preman Dengan Pemimpin Yang Bernama Buti Di Saat Itu Mereka Semua Mencari Bagavati Dan Pria Di Semua Kereta Namun Sayang Tak Menemukannya Ternyata Bagavati Yang Memaham Itu Mengambil Tindakan Pencegahan Dengan Menaik Kereta Barang Namun Sayang Ketika Di Saat Bagavati Menjatuhkan Sebuah Barang Dan Disitu Buti Dan Anak Buah Curiga Ternyata Ketauan Bagavati Ada Di Kereta Barang Tersebut Kereta Barang Itu Sudah Berjalan Namun Buti Dan Anak Buah Mengejar Dan Saat Itu Teman Bagavati Berkorban Untuk Bagavati Dengan Melompat Menghalangi Buti Namun Naas Teman Bagavati Tertusuk Wisau Dan Mati Tak Berhenti Disitu Buti Dan Anak Buah Kemudian Mengejar Mereka Hingga Membuat Rel Kereta Terhalang Dengan Mobil Buti Dan Dia Menuju Ke Ruang Masinis Dan Menghidupkan Mesin Kereta Sehingga Kereta Melaju Menumbur Semua Mobil Mobil Buti Dan Anak Buah Namun Anak Buah Buti Ada Di Kereta Kemudian Bagavati Dapat Melumpahan Mereka Semua Dan Bagavati Berhasil Memunuh Buti Disitu Di Saat Geti Itu Ternyata Pria Berhasil Melahirkan Dengan Selamat Alhamdulillah Ayah Pria Tak Mau Namun Meleset Tembakannya Bagavati Yang Menyadari Itu Kemudian Meloncat Dari Kereta Dan Kemudian Membuat Tewas Si Ayah Pria Ini Film Kemudian Diakhiri Dengan Bagavati Difonis Penjara Selama Lima Tahun Karena Pembunuhan Yang Bagavati Lakukan Terhadap Ayah Pria Dan Juga Para Anak Buah Namun Singkat Cerita Bagavati Keluar Dari Penjara Kemudian Dia Menikahi Anjali Dan Membuka Kedai T Di Suatu Tempat Dan Terlihat Anak Pria Sudah Sekolah SD Serta Bercita Cita Sama Dengan Ayahnya Dulu Yaitu Menjadi Seorang Dokter Yang Sukses Dan Hebat Dan Film Pun Selesai Manusia Harus Lebih Cerdas Dalam Menghadapi Masalah Dan Diiringi Dengan Kesabaran Hati Itulah Jalan Keluar Yang Terbaik Untuk Menghadapi Sebuah Masalah Tersebut Karena Kita Tahu Semua Makhluk Pasti Mempunyai Masalah Semoga Teman-teman Semua Terhibur Setelah Menyimak Alur Cerita Film Ini Terima Kasih Sudah Menyimak Video-video LK21 Revive Semoga Sahabat Semua Terhibur Dan Sampai Bertemu Lagi Di Video-video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh